kera itu bisa kemelekatan hewan juga kemelekatan ke manusia misalkan gini ketika jeningan sekarang menjadi manusia ketika jeningan perikelakunya seperti hewan maka reinkarnasinya akan menjadi hewan ionisasi yang menyesuaikan dengan karakter-karakter ion hewan untuk membentukkan sel hewan namun makanya kan hewan kan seling dihari menjadi suatu penderitaan yang dimakan manusia mungkin di ayam atau kambing itu loh maksudnya namun ketika kita menghadapi sebuah kemuliaan di dalam hidup kita kita menaik level menuju sebuah kesempurnaan untuk menjadi manusia yang lebih benar akan terjadi letusan gunung 3S satunya jelas sudah terjadi dan dampaknya maksudnya 3S gimana? ya mungkin yang huruf awalnya S mungkin ya dan dampaknya setelah Jawa dan dampaknya setelah itu Jawa terbelah menjadi dua dan penyatuan Laut Utara dan Selatan kembali pada diri masing-masing gitu ya kalau kita ingin berselaras dengan diri kita jangan berpikir nanti mau kejadian dimana karena sifatnya random acak kita tidak bisa menentukan dimana kita jangan berpikir kalau kita berpikirnya nanti bencanya dimana kita lepas dari kepribadian diri kita sendiri kita berpikirnya apa yang saat ini kita lakukan untuk seselaras semesta lakukanlah saja ketika nanti bisa berselaras dengan atau sehati dengan alam maka nanti akan terlindungi dengan sendirinya itu otomatis oke mas, bagus Sofian mas Assalamualaikum tolong tanyakan ke mas Tinus untuk evolusi keraka manusia butuh waktu berapa juta tahun pak saya pernah baca artikel bahwa tinggi manusia dulunya bisa sampai 27 meter eh 27 meter apakah benar dan kalau Nabi Adam bukan seorang manusia kenapa bisa disebut Nabi terima kasih apapun bisa disebut Nabi kalau kalau dasarnya bukan dari Jawa ya ya pernah Jawa menyebutkan Nabi enggak enggak kenal dewa orang Jawa enggak kenal Nabi jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing jalanilah bagaimana hakikat kasih sayang itu yang orang Jawa mengalami budi pekerti nah ini yang menarik pertanyaan dari Santri Polos Rahayu Mas Tinus saya mau tanya kira-kira kerusakan apa saja yang dikerjakan manusia yang membuat gunung-gunung bisa meletus sudah saya jelaskan globalisasi imperialisme hedonisme kapitalisme individualisme individualisme dan konsumeralisme dari Mas Yuni Pamulyanto terima kasih Mas Hendra atas kesempatannya saya mau tanya tentang evolusi yang sebelumnya dibahas bersama Mas Tinus kita yang sekarang kan hasil evolusi dari pendahulu kita kera lalu apakah kera yang sekarang di suatu zaman besok juga bisa menjadi manusia nah sudah terwujud kan sudah menjadi fakta kenapa harus dipertanyakan pertanyaannya dia kan kera yang sekarang itu apakah kemudian dia juga bisa menjadi manusia itu sifat manusia kemelekatan hewan oh jadi kera itu bisa kemelekatan hewan juga kemelekatan kemanusia misalkan gini ketika jeningan sekarang menjadi manusia ketika jeningan perikelakunya seperti hewan maka reinkarnasinya akan menjadi hewan ionisasi yang menyesuaikan dengan karakter-karakter ion hewan untuk membentukan sel hewan namun makanya kan hewan kan seling dari menjadi suatu penderitaan yang dimakan manusia mungkin di ayam atau kambing itu loh maksudnya Mas namun ketika kita menghadapi sebuah kemuliaan di dalam hidup kita kita menaik level menuju sebuah kesempurnaan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna jadi menyesuaikan ion-ion jadi ion gini loh ketika ion kita itu merah ini ada kelahiran yang sifatnya merah yowes dia menyatukan dengan cahaya yang merah namun ketika kita kematian seseorang misalkan kan yang berjalan ionisasi ionisasi ini ketika dia menghadapi perjalanan kehidupannya ionisasi yang dihasilkan adalah biru ketika ada kelahiran yang positif atau yang sifatnya biru dia akan menyatukan dengan warna biru itu loh Mas tau literaturnya analoginya seperti itu paham penyesuaian siap kemudian dari Mbak Cynthia Mas minta tolong ditanyakan ke Mas Linus cinta sejati menurut pandangan spiritual itu apa dan apakah bisa kita membangun cinta yang baik dengan pasangan nah gini jadikan cinta itu seperti cikal kelapa yang semakin tumbuh semakin terasa semakin terasa manfaat hidup jadi gini kelapa itu semakin tumbuh semakin terasa manfaat hidup jadi sebuah jadikan sebuah cinta dan kasih sayang itu bukan menjadi sebuah kehancuran namun menjadi sesuatu hal yang tumbuh akhirnya timbul rasa yang penuh kasih yang sangat bermanfaat dalam kehidupan yang bersifatnya universal tidak hanya suatu keegoan di dalam diri kita karena sebuah sebuah karena sebuah keinginan diri yang hanya dipenuhi dengan karsa-karsa sesaat kedamaian dan kenyaman itu sendiri karena gini kerandaan arti mendorong terbentuknya sikap yang realistis mampu mendorong terbentuknya sikap yang saling memahami mengerti mencintai menyayangi saling perhatian akhirnya terbentuklah kedamaian dan rasa nyaman itu dengan terwujud dengan sendirinya seperti cikal kelapa yang semakin tunggu semakin terasa manfaat hidup itu sendiri oke nah lanjut oke gimana kakak tukang syutingnya kok tidur ini bayangan pokoknya ini padahal udah jam 3 kurang 1 per 4 ini dari siapa ini ini gak jelas namanya mas titip pertanyaan ke mas tinus ya soal legitimasi kekuasaan puker atas legitimasi kekuasaan puker atas amangkurat 2 banyak yang salah paham aduh gak tau ini mungkin mas saya yang bertanya ini bisa diperjelas selain waktu nanti bisa diulas lagi lanjut satu lagi dari pena satu lagi pertanyaan buat mas tinus kenapa dari usia 5 sampai usia 25 tahun sering melihat diri saya sendiri lagi bertapa semedi di petilasan yang semar di Arjuno baik melihat secara nyata dan secara mimpi itu lebih 10 kali dan setelah usia 25 ke atas sudah tidak melihat lagi cara mengolahnya bagaimana kira-kira itu kemelekatan sifat ionisasi yang melekat di dalam diri tubuh kita yang akhirnya tidak terespon oleh diri kita kita sendiri akhirnya menjadi sebuah ketertidakperhatian kita yang termanifestasi dari ionisasi leluhur akhirnya luntur dan itu harusnya penyikapannya adalah penyelarasan makanya kembali tadi padalah harus ada penyelarasan fisik dan fisik antara materi dan motari itu harus diselarasikan kalau ada karena pengaruh mungkin karena pengaruh lingkungan yang tidak ada yang mengarahkan ke arah ke situ mungkin itu bisa itu tidak menentukan bahwa itu tidak terjadi bisa terjadi kalau kita bisa mau berniat untuk mengembalikan lagi dari pak nurianto tolong ditanyakan ke mas tinus apakah benar secara materi perwujudan manusia itu miniatur dari alam semesta fakta yang bisa dilihat terhayu kita itu adalah bagian terkecil dari alam semesta ketika alam ini gatel itu karena pengaruh perbuatan yang tidak mengenakan itu baik dari outsider rahayu mas indera salam mas tinus sehat selalu pungki ariwi bowo assalamualaikum mas tinus saya mau tanya saat malam senin sebelum hari ha pemilihan presiden aku merasakan munculnya pusaka Trisola Weda masuk ke pak Jokowi dan selanjutnya keluar lagi pada tanggal 30 Oktober 2020 dan menyebar ke seluruh alam sebagai tanda tegak tidaknya iman seseorang atau bangkitnya jiwa seseorang dan pada malam tahun baru 2021 bangkitnya ular kobra apa yang sebenarnya terjadi apa hubungannya dengan ulasan mas tinus mengenai dewa siwa di pulau Jawa salam rahayu saya kembalikan untuk kembali simak video-video saya sebelumnya ular kobra itu adalah ular yang berpisah yang berpisah adalah mulut kita sendiri mulut itu sangat berbahaya mas karena apa mulut adalah hasil dari olah pikir kita dan rasa kita sendiri kalau rasa dan pikir kita negatif mulut kita juga negatif kalau pikiran dan rasa kita posit mulut kita juga positif itu ini mas ini dari pena lagi bertanya ini agak panjang mas tinus tapi gak apa-apa nitip dua pertanyaan buat mas tinus satu tahun yang lalu sewaktu masih di Lampung saya sering melihat awan berwujud binatang dan tokoh-tokoh pewayangan seolah lagi rapat dan yang anik melihat wujud yang semar berlapis-lapis seperti anak tangga dari awan paling bawah kecil semakin ke atas berlapis besar kira-kira sanepo atau pertanda apa itu pancaran hati dirinya yang terkoneksi oleh alam jadi semua itu muncul dari dirinya jadi itu harus dia pelajari makna dari itu dan harus dia jalankan yang kedua dulu waktu di Lampung saya tiap berangkat ke pasar jam setengah empat pagi saat berangkat saya melihat seperti awan atau asap tapi bukan asap lebih mirip seperti wujud angin hitam seolah menyebar ke seluruh bumi dan anehnya awan asap angin yang berwujud hitam itu memasuki rumah-rumah semua orang rumah-rumah semua orang ada yang masuk pergi ada yang masuk menetap di dalam rumah ada yang mau masuk tapi tak bisa ketika di hati bertanya kira-kira apa itu tidak ada jawaban di hati itu apa yang ada hanya orang yang beriman kembali Allah yang selamat itu terjadi sebelum corona kurang 3 bulan kira-kira itu kira-kira apa itu ada tiga unsur kebingungan ketenangan dan kepanikan kalau orang tenang tetap saja tidak kemana-mana santai menghadapi segala sesuatu dengan segala kepasaran diri kita pada Tuhan bahwa segala sesuatunya jika kita dasarnya adalah kasih bahwa kita dasarnya ada kepasaran segala sesuatunya adalah ada yang menentukan di dalam kita menjalani kebenaran kebenaran akan menerima diri kita namun di dalam kepanikan dia secara secara naluri hati dalam diri kita mempunyai sesuatu yang tidak kebenaran di dalam dirinya secara hati nurani makanya di dalam bencana besok siapa yang tidak tenang akan terlihat siapa yang khawatir akan terlihat itu naluri aku gak mau menjawab bagaimana itu siap siap lia mahbub pertanyaan buat mas tinus apa setiap orang pilihan ada panggilan gaib untuk datang ke gunung lawu dan punya kunci untuk buka pintu gaib disana serta menunggu umur dewasa dan bertemu dengan siapa mohon tolong tanyakan ketemuan ikuti aja alur hati itu sendiri jangan tolak karena apa sudah saya jelaskan itu tadi yang sedih di video sebelumnya ulas kembali pahami bahwa segala sesuatunya itu adalah wukir mahindra hindra mas hindra oh iya mas hindra mas hindra tonik disimak lagi nanti yang video sebelumnya assalamualaikum mas hindra sudah pernah wawancara aduh enggak 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 saya bingung mau tanya apa mas tip salam manjawis buat mas tinus dan kru ngajir salam kasih damai sejahtera bahagia selalu semuanya semoga sehat selalu banyak rezeki amin ponfayakun dekomorate dari mas eddy juna mas tinus idola saya bolehkah belajar meditasi atau yoga versi beliau kalau boleh datang dimana alamatnya apakah beliau ini juga menerima konsultasi problema kehidupan jodoh rumah tangga usaha dan lain-lain seperti spiritualis pada umumnya tertanda eddy militar itu bang saya nitip pertanyaan itu matur su kalau masalah kehidupan duniawi kembali pada diri masing-masing orang hidup itu beritihar tapi itihar itu harus dilah lamai mas tinus mengajarkan kepercayaan diri tapi justru orang pengennya malah bergantung kepada orang lain ini kontradiktif yang diajari pengennya bergantung kepada orang lain malahan semuanya kembali pada diri masing-masing itu dia problemnya mas makanya kan kalau kita berdasarkan orang lain iya orang lain itu terus-menerus membimbingnya ketika bosan membimbingnya luntur dengan sendirinya jadi semua kembali pada niat sudah saya jelasin pada video sebelumnya nanti bisa disimak Fahri Amel tolong tanyakan sama mas tinus gimana caranya meditasi yoga alam mas tinus mas yendra makasih tetap 5 tadi ya mas ya tetap mantap bisa disimak di video sebelumnya diulangi mas tetap pertama tetap 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 itu adalah dimanapun berada kita harus merasakan nyaman dulu tetap madep entah itu malam entah itu siang entah itu pagi entah itu dimanapun berada tetap dulu ya menurut kita menyaman dimana ija terus madep kita fokuskan pada Tuhan yang maha pencipta bahwa segala sesuatu ada yang memasahi ya kan ya sifatnya kita kepasrahan powerful oke mas ya kan terus tetap tetap itu adalah ketenangan tidak terkhawatirkan oleh segala kehidupan gejula kehidupan yang mungkin sifatnya ekonomi keluarga cinta ya harta kan itu jadi tetap segala kita kesampingan kesampingan dalam sifat kedunian itu tadi kalau kita sudah membawakan itu menep segala yang keruh akan menjadi bening akhirnya juga terlihat bening ya kan pawitra kemarin juga digambarkan gunung gunung penanggungan itu pawitra itu artinya air yang bening ketika kita menemukan kebeningan kita akan menemukan sesuatu kesejatian yang disebut mantep itulah ya disebut kalau kita belum bening gak akan mungkin kita bisa menemukan kesejatian yang menemukan yang menemukan